Intro Prabowo tidak takut kalah Itu berbeda dengan Jokowi yang takut kalah Justru karena pengalaman 5 kali menang Tidak pernah kalah Beda dengan Prabowo Sejak ikut konvensi Capres Pate Golkar 2003 Capres Megawati Soekarno Putri 2009 Capres 2014 dan 2019 Selalu kalah Walau kalahan Dia memaju lagi dalam Pilpres 2024 Bakal menang Intro Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga Kalau beda pilihan jangan baper Kalau baper jangan menyebar hoax di medsos Mendingan ngajak sesama untuk berderma dan berlogika Pilpres 2014 dan 2019 Prabowo berturut berkompetisi dengan Jokowi Tapi kekalahan Prabowo sebenarnya tidak sangat memalukan Perolehan suara Pilpres 2014 Pilpres 2014 Prabowo Hatta 46,85% Sedangkan Jokowi JK 53,15% Selisih suara sekitar 6% Pilpres 2019 Jokowi beroleh suara 55,50% Prabowo Sandi 44,5% Selisih suara sekitar 11% Agak sedikit melebar dibanding selisih sebelumnya Dari perolehan angka-angka itu Dibandingkan polling berbagai lembaga survei Kita tidak pernah bisa mendapat penjelasan Bagaimana pencapaian paslon Prabowo Gibran Yang selalu mengungguli paslon lain Pencapaian teranyar 28 Desember Adalah 46,7% indikator politik Sementara hasil polling institut 46,1% Dan CSIS 43,7% Perolehan suara dalam berbagai polling itu Sesungguhnya sangat mengenaskan Dari lembaga survei yang lain Perolehan paslon 02 itu lebih rendah lagi Litbang Kompas misalnya mencatat angka 39,3% Hanya satu lembaga survei Indikator publik nasional Yang mencatat angka 50,2% Untuk pencapaian paslon 02 Ini sungguh tidak memadai dengan Konfigurasi politik yang berubah Dukungan dari partai koalisi besar Tidak tampak sama sekali Angkanya tak jauh banget Dari capaian polling resmi Yang diadakan KPU dalam Pilpres 2014 dan 2019 Begitu juga dukungan Jokowi Dengan tidak bereaksi pada Keputusan MK nomor 90 Tahun 2003 Dan dengan mendoakan Serta merestui Gibran Menjadi jawabers Prabowo Padahal secara bodon Jika perolehan suara Prabowo dan Jokowi Digabung bukankah atau setidaknya Mencapai 100% Bukan hanya tak perlu satu putaran Mungkin ya tidak perlu Pilpres sekalipun Senyampang itu polling berkait Elektabilitas partai politik Bisa jauh lebih menggibrankan lagi Kita ambil saja dari lembaga Yang katakan kredibel Semacam Libang Kompas dan CSIS Libang Kompas mencatat Perlehan Gerindra di atas 21% Dan PDIP 18% Golkar 10% Namun CSIS menempatkan PDIP 16% Gerindra 14% Dan Golkar 11% Bagaimana menjelaskan hal ini Jika kita percaya Angka-angka itu Maka situasi pilihan Saat survei masing-masing Per Desember 2023 Itu menunjukkan bahwa Koalisi partai tidak ada Pengaruhnya sama sekali Bahkan dukungan Jokowi Belah sama sekali Tidak ngefek Baik untuk Gerindra dan Prabowo Hingga pendongkeraan Untuk suara Golkar Apalagi PAN Dan lebih-lebih PSI Tiga partai yang Mengidentifikasi Jokowi Sebagai ordal Sayangnya dalam pada itu Tak ada lembaga survei Yang berani mengumumkan Angka popularitas Atau katakan approval rate Jokowi Yang terbaru Baik atau turun Tak adanya koptil efek Bagi Kim Tentu menimbulkan Problema baru di internal Masing-masing partai Bisa menjadi api Dalam sekang Sebagaimana terjadi Antara Golkar dan Gerindra Tak jelas siapa Merugikan dan menguntungkan Demikian pula Misal yang terjadi PPP Dengan PDIP Sayang disayang Meskipun para pejuang Lembaga survei Mengatakan mereka Bagian dari proses Demokratisasi Dan ikut serta Dalam pendidikan politik Pilpres kali ini Mereka lebih berperan Sebagai lembaga Pembangunan opini publik Apalagi jika Beberapa orangnya Menjadi analis politik Atau konsultan ahli Masing-masing Taleg dan capres Rakyat Jelanta Tak mendapat penjelasan Kenapa begini Kenapa begitu Mereka hanya Mamerin skor Kayak reporter Sepapula Meskipun menjelaskan Secara detail Dan terbuka Kemedia masa Tentu juga aneh Karena kegunaan survei Sebetulnya Lebih untuk mereka Yang berkontestasi Untuk pemetaan Masalah dan evaluasi Bagi strategi berikut Kalau dipublish Untuk pendidikan politik Kepada masyarakat Pertanyaannya Dimana proses pendidikannya Jika Keterangan tambahannya Hanya mengamplifikasi Angka-angka itu Sebagai kebenaran Absolut Atas metodologi mereka Tetapi bagaimana Pula jika Kebenaran itu Dibiasakan sebagai Legitimasi Seolah angka-angka itu Sahih atau valid Untuk hasil pemilu Yang akan datang Jadi apa tujuannya Mempublish polling itu Kemedia Karena pada akhirnya Semua mua pihak Para pemain politik Terutama Hanya melihat Pemilu 2024 Sebagai pesta demokrasi Games politik Dengan pendekatan Kalah dan menang semata Lihat berbagai Broadcast dan podcast Yang dibicarakan Cenderung hanya Soal electoral threshold Jarang menyentuh Esensi atau Substansi demokrasi Dimana rakyat Mendapatkan haknya Untuk mendapatkan Orang yang tepat Untuk dipilih Bahkan para analis Politik pun Dari kampus Tak malu-malu lagi Menilai penampilan Gibran yang diluar Ekspektasi Dan tak begitu suka Jika ditanya Soal proses Masuknya Cawapres 0-2 Berkat keputusan Kontroversial MK Sebagaimana Para pejuang Reformasi 98 juga Tidak peduli Tentang sosok Prabowo Yang barangkali Sekarang ini Mereka anggap Sebagai penyelamat Atau penampungnya Dunia boleh Dipulak balik Maka kembali Ke angka-angka itu Bisa dimaklumi Jika Jokowi Makin rajin Kampanye Melusukkan ke daerah-daerah Bahkan ke luar negeri LBP sudah sembuh Dari sakitnya Juga perlu Meningkatkan kinerja Para aparatur negara Untuk bergerak Jokowi Begitu sibuknya Untuk sekedar Say hello Dengan ketum Partainya pun Tidak sempat Halo bu Saya mendukung Prabowo Misalnya Apalagi karena PDI pun Tidak berani Mencabut KTA Jokowi Prabowo lebih Noting tulus Dengan pengalaman Empat kali kalah Terasa lebih santui Karena seperti Pernyataannya Dalam debat capres perdana Dia tidak ambisius Mengejar jabatan Dia tidak apa-apa Jikapun Tak mengejar apapun Sorry ya Apalagi jika Melihat angka-angka Surveyor sekarang ini Dulu Ketika dia di luar Posisi Jokowi Angkanya juga Tak jauh Amat dari itu Padahal Prabowo Sampai perlu Mengatakan Koalisinya adalah Koalisi Jokowi Plus bonus Anak Jokowi Kurang apa Coba Tapi kok Tidak ngefek Bahkan PSI Yang balihunya Selalu diturusi Partainya Jokowi Di berbagai survei Malah makin jeblok Apakah Masih Ada serangan Fajar Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati